Halo, Assalamualaikum Sobat MZF Bertua Apa kabar semuanya? Jumpa kembali di channel kesayangan kita MZF Bertua Oke Sobat, di video kali ini Kami akan mereview tentang cara menggunakan CCTV V380 Pro Smart Camera Ini Sobat, saya beli online beberapa hari yang lalu Harganya cukup murah menurut saya Memang bervariasi harganya Tapi di angka-angka yang masih terjangkau Sama kita-kita ini Sobat CCTV ini, kalau Sobat lihat Ini ada seperti LED-nya Lampu LED-nya ini bisa hidup Sobat Kemudian uniknya Dia berbentuk seperti bola lampu Jadi unik sekali bentuknya Dan mudah kita praktis untuk memasangnya Saya dapat dari CCTV-nya ini ada buku petunjuk Baut, ini Sobat ya Ada visor ya Kemudian ada di sini Alat untuk mereset Seperti jarum ya Mereset CCTV Nah ini yang saya dapat Kemudian saya juga membeli Kartu memory Ya, memory Karena biar dia juga bisa merekam offline CCTV ini Sobat Saat ini kita perlukan Bukan hanya sebagai media pengawas ya Sobat ya Tapi juga untuk mempermudah urusan kita Misalnya Ketika ada Orang luar yang datang Tamu paket gitu Sobat ya Katakanlah misalnya ada tamu paket Sementara kita sedang tidak di rumah gitu Pertama kita bisa memantau siapa yang datang Dan kita juga bisa Berkomunikasi Satu arah Mengarahkan Karena di sini ada Speker ya Sobat ya Sobat bisa lihat nih Ada spekernya Jadi kita bisa berkomunikasi Misalnya ada Bang paket datang Kita sudah bayar Bukan COD Oh iya bang Taruh aja tuh bang Di depan pintu Nah kan enak Kalau kita sedang sibuk misalnya Sobat ya Itu beberapa Alasan kenapa kita punya CTP Di samping untuk pengawasan Jadi Sobat Karena CCTV ini adalah Smart camera Artinya bisa terhubung ke ponsel kita Maka tentu kita memerlukan Dua Yang pertama Memerlukan listrik Agar terhubung Ke piting lampu kita ini Sobat ya Sehingga dia bisa beroperasi Yang kedua Kita juga memerlukan jaringan internet Nah berhubung di rumah saya ini Tidak ada jaringan internet ya Sobat ya Jadi saya Sudah menyiapkan Ini Sobat Saya beli Modem Yang nanti akan saya gunakan sebagai jaringan internetnya Sobat ya Nah modem seperti ini kan memerlukan Colokan ke listrik ya Sobat ya Bisa Sobat Hubungkan ke listrik Melalui Kepala charger ya Sobat ya Yang sesuai Cuman karena saya takut mudah panas Saya beli ini Sobat Nah Saya beli Powerbank Kalau Sobat lihat Powerbank saya ini Berkapasitas 50.000 mAh ya Kemudian dia punya Outputnya 2x2A Karena ada 2 colokan disitu Sobat ya 2 USB port Oke Ini Powerbank Yang akan saya gunakan untuk Menghubungkan Modem ini Sobat ya Jadi nanti modem ini akan saya hubungkan ke Powerbank Nah begitu Kira-kira rumusnya akan saya coba Buat Sobat Oke Jadi modem ini nanti Kita isi dengan Kartu Ya Sobat ya Kartu yang Kira-kira Support terhadap Modem ini Kalau Sobat lihat ini memang Punya telkomsel Tapi disini ada tulisan unlock Biasanya kalau unlock seperti ini Sobat Ini biasanya bisa untuk semua operator Sobat ya Semua provider Jadi Saya akan coba nanti mana yang paling cocok Untuk modem ini Nah Langsung saja Bagaimana cara menggunakan CCTV ini Langsung ke tutorialnya Oke Sobat Langkah pertama Yang kita lakukan adalah Mencatat Ya User ID nya Yang ada nomornya ini Sobat ya Untuk nanti kita daftarkan di Aplikasi V380 Pro nya ya Sobat ya Bisa memang melalui barcode ini Ya Tapi Tapi saya merasa sepertinya lebih nyaman Jika saya menggunakan angka Kenapa Karena nanti saya meletakkannya di bagian atas nih Sobat Dari rumah saya Jadi Untuk men-scan barcode Sepertinya agak repot ya Makanya saya Gunakan user ID nya saja Jadi jika ada sesuatu Entah mereset atau apapun Kita tinggal gunakan user ID Itu maksud saya Sobat ya Jadi catat dulu ini User ID dari CCTV kita Itu yang pertama Sobat Kemudian yang kedua Kita isi dulu Kartu memori Nah ini Sobat lihat kan Ada Ruangan tempat kartu memori nya Kita isi dulu ini Sobat ya Kartu memori nya Punya saya ini Yang 64GB ya Sobat ya Cukup besar Untuk Menyimpan File memori kita Untuk beberapa hari Kedepan Nanti jika Sudah penuh Tinggal kita Reset saja Di aplikasi V380 Gitu ya Sobat ya Oke Cara masukkannya Ini kan ada yang Berwarna emas Seperti ini Sobat ya Apa namanya itu Untuk chips nya itu ya Kita masukkan Ke arah depan Dari CCTV nya Oke Seperti itu Sobat ya Oke Langkah selanjutnya Kita siapkan Piting lampu ya Sobat ya Biasanya ada bawaannya Seperti ini Lalu kita Masukkan CCTV nya ke Piting lampu nya Ini piting lampu nya Sudah Saya aliri Di listrik Oke Seperti itu Sobat Nah Dia Sedang Memulai ya Memulai Oke Dia minta Scan QR Code ini Nah sekarang Jika sudah seperti ini Maka langkah berikutnya Adalah Kita reset dulu Sobat CCTV nya Meriset nya itu Pada tombol yang ada Tulisan reset nya ini Ya Ini kalau punya saya Dikasih langsung nih Sama orang tokonya Ada Alat nya ya Untuk meriset nih Nah yang ini Ini dia Sobat Ya Seperti jarum ya Kita akan reset Lebih kurang Selama 5 detik Ini kita coba reset Reset Nah Jadi Sudah berhasil Kita reset Sobat Oke Kita biarkan dulu Nah ini Setelah di reset Dia Kembali berputar Bluetooth is ready Please scan the QR code On the camera And wait for the connection Oke Oke Setelah dia tidak ada Ngobrol lagi Sobat Baru kemudian Langkah selanjutnya Sobat Kita Konekkan CCTV kita ini Dengan aplikasi V380 Pro nya Oke Kita download Aplikasi V 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 Pro Nah yang ini Kita ambil Lalu kita install ya Nah ini kita install Sampai saya dekatkan dikit ya Kita install Oke Selanjutnya kita buka Aplikasinya Nah kalau seperti ini Kita Tekan saja Centang Kemudian baca dan setujui Get started Nah ini kita Pilih daftar ya Kita Kemudian Pilih negara Ada di Asia Masukkan email Nah ini kita masukkan email Untuk proses ini Saya skip aja Sobat ya Nanti dia akan mengirim Kode Verifikasi ke email kita Nih Dia minta kode verifikasi Kita masukkan kode yang dikirim ke email kita ya Sobat ya Oke Sekarang kita diminta untuk Memasukkan kata sandi Kita masukkan kata sandinya Ini tadi dari simbol ya Sobat ya Kalau kita lihat nih Simbol Nomor Huruf kecil Huruf kapital Huruf besar ya Dia sekitar 8 sampai 40 karakter Silahkan Sobat tentukan Password yang kuat Menurut Sobat ya Oke Sobat Setelah kita masukkan kata sandi Kita konfirmasi Nah Seperti ini Konfirmasi Nah sekarang Kita masukkan Kata sandi Silahkan Sobat masukkan kata sandi yang tadi Sobat buat ya Kita pilih gabung Nah Dia akan masuk seperti ini Ini kita tekan saja Mulai Kita tekan Tambahkan perangkat Oke Saat aplikasi digunakan Nah Dia Sobat Minta kita Men-scan ya Men-scan barcode Barcodenya itu yang ini ya Yang ada di sini Tapi saya Lebih Senang menggunakan ID ya Jadi kita catat dulu ID yang ada di samping barcode Ini tadi Yang seperti saya jelaskan sebelumnya Sobat ya Ada ID nya Kita masukkan melalui ID saja Oke Saya tambahkan ID perangkat Kemudian saya isi Sesuai Yang ada di CCTV saya Oke Sobat Setelah kita masukkan ID Nomor ID ya Yang tertera di sini Kita Tekan Meng-konfirmasi Nah Sekarang dia minta Pilih Masukkan Nama perangkat Anda Kita rubah saja ini Biar bagus Biar enak Pintu masuk Nah Ya Kemudian Lihat perangkat Kemudian Kita Lewati saja ini Nah ini kan koneksi gagal ya Sobat Kenapa? Karena saya belum terhubung Ke Hotspot dari CCTV nya Jadi saya perlu menghubungkan Handphone saya ke Hotspot CCTV nya Oke Kita ambil Wifi Di sini tekan lama Kemudian kita hidupkan Aktifkan Nah Di sini muncul MV Yang ada angkanya ini Sobat ya Ini adalah Hotspot dari CCTV saya Kita Konekkan Nah Sekarang sudah tersambung Kita back Kita coba Repress Menghubungkan Nah ini sudah Bisa kita gunakan Sobat Ya CCTV nya Kita bisa Geser ke kanan Ke kiri Seperti itu Sobat ya Ke bawah Ke bawah Atau ke atas Ya Nah Seperti itu Sobat ya Ini sudah bisa kita gunakan Sekarang saya coba Dia mengikut enggak nih Ya Jalur geraknya Saya coba Seandainya saya taruh tangan nih Sini Saya coba nih Nah Dia langsung gerak Sobat ya Begitu Oke Jadi mantap sekali Sobat ya Ini Jalur gerak ya Kemudian ini ada alarm Nah Nah itu ada alarm ya Kita bisa Apa namanya Mematikan alarmnya Nah seperti itu Kemudian juga ada cahaya Ya Di sini Kalau dihidupkan Kalau Sobat lihat nih Ada lampunya Kita matikan dulu Oke Kita kembali arahkan Fokuskan ke sana Seperti itu Sobat ya Jadi ini Fungsi-fungsi ini bisa Sobat coba-coba Nah sekarang Bagaimana mengaktifkannya Ke jaringan wifi Ya Sobat ya Oke Kita langsung mulai Untuk mengaktifkan ke jaringan wifi Berhubung saya tidak punya wifi di rumah ini Jadi saya gunakan Ini Sobat ya Seperti saya bilang tadi Modem Yang sudah saya Tancapkan ke powerbank 50.000 mAh Keren Mantap ini Sobat Tapi kalau Sobat ingin langsung Hubungkan ke Kepala charger juga bisa Sobat ya Seperti punya saya ini Kepala charger saya ini 2 ampere Sama seperti powerbank saya Dan Berfungsi dengan Bagus Saya Juga ingin mencoba nih Berapa lama Kira-kira Tahannya Modem ini Agar tidak Overheat ya Terlalu panas gitu Mudah-mudahan sih Teknologi yang ada Dalam modem ini Mendukung Sehingga kalau overheat Dia mati sebentar saja Lalu Mulai kembali Begitu Sobat ya Kemudian kita akan Coba Mengaktifkan Akses wifi nya Nah caranya Kita ambil pengaturan Kemudian kita pilih Jaringan Nah disini kan Masih menggunakan Modus hotspot AP ya Atau modus hotspot Dari Apa namanya CCTV nya Nah kita pindahkan Ke mode Stasiun wifi Nah Sobat pilih Disini Ini ada jaringan Jaringan wifi nya Yang Sobat ingin Apa namanya Gunakan Nah saya pilih nih MZE bertuah Ya Kemudian masukkan sandi Lalu kita konekkan Kita simpan Nah kita tunggu Prosesnya berjalan Oke Sobat lihat ini Sekarang telah terhubung ya Disini ada Logo seperti logo wifi nya ya Disana ada 54dbm Saya gak paham Itu mungkin kecepatannya ya Kecepatan dari wifi nya Begitu Sobat ya Ini tanda Wifi kita telah terhubung Ke CCTV Atau CCTV telah terkonek ke Wifi kita Sekalipun kita menggunakan Hanya data saja Ini Tidak menggunakan wifi Tetap terkonek ke CCTV nya ya Ini Sobat bisa lihat Nah ya Tidak ada Permasalahan Jadi kita bisa akses CCTV kita dari Jauh Oke mantap Sobat ya Mantap Oke Sobat Demikian Sedikit review kita Tentang Cara Menggunakan CCTV V380 Pro ini Dan menyambungnya Ke handphone kita Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax